Intro Halo Sobat Brenly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang tata surya Diketahui, diberikan pernyataan jarak titik perihelium bumi Ditanya, pasangkanlah pernyataan dengan jawaban berikut Disediakan, opsi jawaban A sampai dengan U Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat terlebih dahulu Mari kita mengingat kembali tentang matahari Mendengar kata matahari, tentu Sobat Brenly sudah tidak asing lagi ya Lalu, apa itu matahari? Matahari merupakan bintang yang berupa bola panas dan bercahaya Yang menjadi pusat dalam sistem tata surya Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri Itulah alasan mengapa matahari disebut sebagai bintang Terdapat empat lapisan pada matahari Yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan corona Nah, antara matahari dengan bumi Terdapat suatu jarak Jarak antara matahari dengan bumi disebut dengan titik perihelium Sebenarnya, apa ya Sobat Brenly? Titik perihelium itu Titik perihelium merupakan titik terdekat Planet dalam hal ini adalah bumi Dari matahari Itulah pengertian dari titik perihelium Sedangkan titik apelium yaitu Titik terjauh planet dari matahari Jadi, terdapat dua istilah Titik perihelium dan titik apelium Bumi berada pada titik periheliumnya Pada jarak sekitar 147 juta kilometer dari matahari Oke, sekarang kita tentukan jawaban yang benar Ayo kita lihat lagi pernyataannya Untuk pernyataan, jarak titik perihelium bumi Jawaban yang benar adalah C Yaitu 140 juta kilometer Oke, selamat belajar Sobat Brenly Salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya